Setiap manusia, Allah berikan cobaan dan ujian dalam hidupnya. Tetapi Allah SWT telah menyediakan jalan keluar yang terbaik untuk ambah-ambahnya. Yang berserah diri kepada Allah dan berdoa kemudian Allah. Baru sedikit sakit yang kita rasakan. Kita sudah lemah dan banyak berkeluh kesah. Bagaimana sakitnya setara turmaut yang akan kita hadapi sebentar lagi. Mungkin saja kita sakit karena dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Mungkin saja hidup kita susah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka, mohonlah abun kepada Allah SWT, ala atas segala dosa yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Allah SWT, ala atas segala dosa yang kita lakukan di dunia ini. Baik sengaja atau tidak sengaja. Ya Allah Amba jarang babu di malam hari, suju menangis kepada Allah. Amba jarang membaca dalam suci Al-Quranmu. Amba jarang menghadiri rumahmu. Di sisa-sisa usia hamba, bimbing hamba kejalanmu yang benar. Jangan kau sesakkan kami, Allah. Ya Allah Amba banyak salah kepada orang tua hamba. Amba banyak menyakiti hati ayah dan ibu hamba. Sekarang ini Ayah dan buah hamba sudah tua Sudah sakit-sakitan Kaki sudah lemah, tangan sudah tidak bisa lagi mengindang hamba Seperti hamba kecil yang ditimak tiba dan disayangkan saya Bapak mohon kepadamu jangan cabut nyawa hamba Sebelum hamba membahagiakan kedua orang tua hamba Jangan kau cabut nyawa hamba Sebelum hamba melihat kebahagiaan di wajah orang tua hamba ya Allah Inzinkan hamba Berbakti kepada orang tua hamba Di sisa-sisa usia Inzinkan hamba Membahagiakan membawa kedua orang tua hamba Untuk memandang kabarmu yang suci ya Allah Ampuni segala dosa Yang menyakiti hati ayah dan ibu hamba ya Allah Jadikan hamba anak yang soleh dan soleha Sehatkan orang tua hamba ya Allah Jaga orang tua hamba ya Allah dari segala keburukan Ya Allah Hamba mengaku banyak salah Kepada mereka Orang tua hamba yang sudah meninggal dunia Jangan kau sisa mereka Karena perbuatan dosa yang hamba lakukan di dunia ini Orang tua hamba yang sudah mendahului hamba Jangan kau sisa mereka Karena perbuatan salah yang mereka lakukan Ketika mencari nafkah untuk hamba ya Allah Kumpulkan kami dengan orang tua hamba Kelab dalam surga-Mu ya Allah Nah, aku hanya sihatkan kami dengan orang tua Wala yang terisar Ketika mencari sihatkan maka